Intro Saat ini industri perfilman sudah berkembang pesat Mempekerjakan seni bela diri sungguhan sekaligus untuk membuat koreografi Dan film Boy Kills World adalah contoh terbaru dari koreografi pertarungannya bagus namun menghibur Collider menerbitkan video terbaru yang menampilkan sutradara aksi film tersebut yaitu Dawid Syatarski Yang mendiskusikan luasnya seni bela diri yang mereka gunakan untuk mengarahkan rangkaian pertarungan menarik dalam film tersebut Syatarski mengerjakan koreografi aksi untuk Black Widow dan Kingsman The Golden Circle karya Matthew Fong Untuk Boy Kills World, Syatarski menunjukkan bahwa koreografi aksi perlu mengambil sesuatu dari mana saja Dan dalam film ini ada beberapa gaya seni bela diri yang ditampilkan Klip tersebut menunjukkan para pemain termasuk aktor utama Bill Skarsgott menggunakan teknik seperti tendangan taekwondo Gerakan memutar kapoeira, lutut dan siku dari muatai yang dikenal sebagai seni delapan tungkai Gaya tinju khas Mike Tyson, gulat dan jiu-jitsu Brazil Klip ini juga menampilkan seni bela diri Filipina berbasis senjata seperti kali atau arnis Yang menekankan pertarungan dengan tongkat dan senjata tajam Serta seni pencaksilat Indonesia, gaya seluruh tubuh yang menggabungkan latihan menyerang, bergulat dan menggunakan senjata Hasil dari perpaduan gaya ini menghasilkan sebuah koreografi aksi yang animalistik dan dinamis Yang akan menarik perhatian penonton Pendekatan terhadap adegan pertarungan ini relatif baru, setidaknya di sinema barat Film John Wick yang dibintangi Cino Riff adalah salah satu pionir gaya koreografi yang realistis namun menegangkan Acti 7-11 Action Design mengarahkan aksi untuk film tersebut Dan mereka menyuruh Riff berlatih berbagai seni bela diri serta pelatihan senjata selama berbulan-bulan Bahkan sebelum dia menginjakan kaki di lokasi syuting Koreografi cerita John Wick adalah aspek utama kesuksesan film tersebut Terima kasih telah menonton